Hai hai people, welcome to Time Breaking Channel Kali ini Time Breaking Channel akan memberikan kabar terbaru mengenai Valentino Rossi Yang gagal podium di Grand Prix Misano Emilia Romagna tanggal 20 September 2020 kemarin Eits, tapi sebelum itu jangan lupa Klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan kabar-kabar menarik lainnya dari kami Harapan The Doctor untuk meraih podium di kandangnya sendiri di Misano berakhir di lap kedua Valentino Rossi berharap dapat meraih posisi yang lebih baik dari balapan sebelumnya Start dari posisi ketujuh, Valentino Rossi tidak bisa berbuat banyak ketika balapan dimulai Seiring dengan ketatnya persaingan balapan, Valentino Rossi tidak berhasil melepaskan diri ke barisan terdepan Namun ia terbendung di barisan tengah yaitu posisi tujuh Dua lap balapan berjalan, Sang Dewi keberuntungan tidak memehaknya The Doctor harus mengalami crash pada tikungan keempat Valentino Rossi, bukan cara yang ingin mengecewakan keempatan ke 40-an Di pertandingan Yamaha Bersi ke-50 Rossi 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 ke-50 Yang pasti sayang sekali saya melakukan kesalahan pada lap kedua Saya agak sedikit bingung saat itu Karena semua pembalap berdekatan Sayangnya, saya kehilangan cengkraman ban depan pada tikungan keempat Dan kami kehilangan beberapa poin Kata Rossi Meskipun Valentino Rossi bisa kembali mengikuti balapan Namun, dia harus masuk pedok pada lap 16 Setelah saya melakukan kesalahan itu Saya melanjutkan kembali balapannya Saya melakukan beberapa lap untuk mencoba memahami ritmo balapan Karena kami sedikit mengubah pengaturan motor Akhir pekan ini Cengkraman ban belakang dalam akselerasi bukanlah kekuatan kami Jadi, kami mencoba beberapa hal yang berbeda Dan sepertinya kemarin saya tidak terlalu buruk Tapi hari ini, dari pagi tadi Saya sedikit mengalami kendala Terutama soal sliding Dan degradasi bagian ban belakang Sangat disayangkan balapan saya hanya 1,5 lap Jadi, saya tidak tahu persis potensi saya Tapi minggu lalu, saya merasa lebih kompetitif Tapi, begitulah adanya Sisi baiknya, kami memiliki balapan lagi minggu depan di Barcelona Itu track yang sangat bagus Saya sangat menyukainya Lengkola asfalt dan grip akan sangat berbeda disana Kami berharap, kami bisa kompetitif lagi Kejuaraannya masih panjang Jadi, apapun bisa terjadi Ini adalah kedua kalinya Rossi mengalami DNF Setelah kerusakan mesin di Harris pada balapan lalu Yang mengakibatkan dia kembali tidak mendapatkan poin Hari ini, saya kehilangan beberapa poin Tetapi, itu tidak banyak berubah Maksud saya, banyak pembalap Namun selisih poinnya kecil Dan kejuaraan masih sangat terbuka Semuanya bisa terjadi Tapi, kami harus lebih kuat Untuk menjadi lebih cepat Dan selama akhir pekan ini Kami mencoba sesuatu untuk meningkatkan kemampuan kami Tetapi, pada akhir balapan Saya merasa motornya tidak begitu baik Saya tidak memiliki banyak cengkraman ban Kami perlu menjadi lebih cepat lagi Ujar The Doctor Ungkampan Dengan hasil DNF-nya Rossi pada balapan Emilia Rovalna kali ini Semakin menurunlah posisi Rossi pada keseluruhan Grand Prix musim 2020 ini Dia berada di posisi 9 Tetapi hanya berbeda 26 poin dari Andrea Dovizioso Yang memegang posisi puncak sementara Nah, itulah beberapa kabar terbaru dari Valentino Rossi Usai balapan MotoGP Misano tanggal 20 September ini Bagaimana menurut kalian? Terharu bukan mendengar penjelasan Sang The Doctor? Oke, sekian dulu kabar dari MotoGP kali ini Tapi, jangan lupa Klik tombol subscribe Nyalakan tombol loncengnya Dan share video ini Biar orang lain tahu apa yang kalian tahu Oke, sampai jumpa di kabar MotoGP berikutnya Terima kasih telah menonton!